Oke guys nah ini kita lagi menunggu proses kuci melahirkan ternyata si Emon ini lagi melahirkan anak pertamanya dan ini udah yang kedua kalinya ya udah kedua kalinya si Emon melahirkan nah ini kita lagi tunggu soal dia melahirkan ini dia di dalam lemari ya makanya agak gelap jadi gue standby dari sini aja untuk ngelihat dia ya Oke dia sudah ini Alhamdulillah sudah dia udah melahirkan ternyata anaknya Oh udah nongol ya uh oke dia sambil melunggu ya sambil melunggu kita perhatikan aja dan ini nanti bakal gue bantu juga sih nanti bakal gue bantu untuk persalinannya soalnya si Emon ini belum terlalu ini ya eh terbiasa dia untuk melahirkan soalnya darinya masih nyangkut juga masih belum keluar baru anaknya aja ya Nah ini udah lumayan bersih nanti kita bakal bantu untuk melahirkan nah seperti ini ya guys ya Nah ini untuk saran gue untuk masih pemula jangan sekali kalian mencoba untuk menariknya ya kalau kalian belum paham dan mengerti ini harus yang udah terbiasa ya Nah ini lagi dibersihkan nah ini lucu banget warna putih nah ini nih kayak udah mulai ini ya bersih ya kita tariknya pelan-pelan di sini perlahan-lahan kita tarik jangan sampai terputus ya jangan sampai terputus hari-harinya Nah kita tarik pelan-pelan kita tarik pelan-pelan Alhamdulillah nah itu berhasil juga nih kita tarik nah kita berhasil kita tarik ya Nah ini kita bakal bersihkan dulu untuk baby kitten atau baby kucingnya Oke guys nah ini kita bakal bersihkan dulu untuk baby kitanya dan disini udah ada alas yang bersih dan yang halus dan gue menggunakan sarun tangan disini sarun tangannya gue agak kasar ya tapi gue harusnya agak lembut kok nah disini kalian saran gue kalian gunakan sarun tangan yang halus Nah jadi kita bersihkan dulu nih ya yang belum bersih dan ini paling penting kita bersihkan yang di daerah hidungnya nah ini sampai bener-bener kucing kalian itu nanti ada timbul suara ya kalau belum timbul suara kalian usahakan kalian terus terus sampai nanti dia bisa menimbulkan suara tadi dia udah menimbulkan ya sama induknya sendiri tadi yang di selalu sama ada di jatuh latin nah ini kita bersihkan sampai bener-bener bersih sampai kering diusahakan sampai kering ya Nah kita bersihkan menggunakan lap yang halus dan bersih nah kita gosok-gosok aja pelan-pelan pelan-lahan ya jangan sampai bener-bener ini kencang nah ini kita bakalan proses pemotongan ini ya pemotongan apa hari-hari pemotong hari-hari di sini gue prosesnya gue nggak kasih lihat ke kalian ya Nah simbol lagi ngebersihin dulu badannya dia kayaknya ya atau lagi ngapain aku nggak tahu juga ya oke nah disini kita udah potong proses pemotongan udah selesai dan udah bersih semua jadi untuk pengotongan hari-hari itu kalian gunakan gunting yang tajam ya menggunakan gunting yang tajam seperti ini dan obat pitadine nah ini kita bakalan simpen di tempat yang hangat atau dikasih lampu ya guys ya oke sambil kita menunggu oke guys Alhamdulillah dan ini keesokan harinya ya keesokan harinya sih emang melahirkan lagi dua ekor baby kitten ternyata waktu kemarin itu dia cuma satu doang dan satu kemarin itu yang satu kemarin nggak bisa diselamatin ya dan ini keesokan harinya dia melahirkan dua kitab kitab baby nah ini lucu-lucu banget dan ini gue langsung kasih lampu aja biar tepuk biar dia hangat ya Oke kita sambil menunggu proses melahirkan si emang lagi ya oke nah Alhamdulillah dan ini bertambah lagi dua ekor baby kitten nah jadi semuanya empat ya harusnya kelima harusnya lima cuma satu kemarin nggak bisa selamatin jadinya kemarin nggak bisa selamatin jadi sini tinggal empat baby kitten atau anak kucing guys ya Nah ini langsung di tempat yang lampu yang biar dia enggak hangat aja guys ya Oke guys nah ini ini kita lagi menyusui si baby-baby kitten nya sama si Emon yang menginduknya dan ini gue lagi gue awasin dikarenakan simbol ini belum terlalu hak bisa untuk merawat anak-anaknya ya walaupun dia udah pernah dua kali melahirkan tapi dia belum bisa merawat anak-anaknya nah ini kita berjaga dulu tapi nanti digigit jadi untuk kalian yang punya kucing yang masih pertama kali lahirin itu saran gue bisa untuk dibantu untuk persalinannya dan untuk dijaga juga ya jangan sampai nanti bisa digigit nanti anaknya tapi semua kucing itu mungkin ada yang beda ya mungkin ada yang tergantung kucing guys ya soal setiap kucing itu berbeda-beda nah kita lagi ngawasin dulu ya ompul lucu banget ya ini bertambah lagi Alhamdulillah untuk keluarga kucing babon bertambah lagi nah ini lagi menyusui nanti kita kita bakal pindahin juga nanti ya mungkin di kandang soal takut nanti si Emon ini nyamperin lagi ke anaknya takut nanti digigit ya takut nanti digigit jadi nanti gue pindahin di kandang dulu guys ya oke nah ini udah gue pindahin di kandang nah dia menyusui lagi guys dia menyusui lagi ya ampun Alhamdulillah ada nyusul lagi Alhamdulillah digigit lagi ya enggak papa nah di nyusui lagi nah nanti kalau udah selesai nyusuri nanti bakal gue pisahin nanti yang menduknya ya ini aman di dalam kandang soalnya nah jadi seperti itu guys ya ikutin terus di kucing babon jangan lupa yang untuk selalu di support support channel ini biar channel berkembang dan semangat membuat video terbaru buat kalian oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax